Salam sadis, salam potong bebek angsa Sadis bandar ya semalam ya Digorok atas bawah semua ya Yang kasihan trader-trader ini Tapi ya udah saya perkirakan Kemarin kan saya udah bilang ya kan Dia nutup di 28,2 ya bagus sih Tapi itu udah potensi kemungkinan bisa ke 29 bahkan 30 Saya bilang, eh bener habis buat video gak lama Malam disorong sampai 30 kan 30 sebenernya saya pengen short gitu Tapi yaudahlah gue lagi malas main crypto short long gitu kan Udahlah gue tepe aja Ada cuan dikit kek saya Saya tepe aja yaudahlah gue tidur lah Gue pikir liat besok gimana ini daily nutup ya kan Gak taunya bangun pagi liat catnya Ih sadis banget buangannya Itu Dalam sejam, hitungan sejam itu 6% buangannya Gede loh Buset gue bilang sadis banget ini Sudah saya wanti-wanti Hati-hati kondisi market gitu Kan saya bilang Itu bandar akan kejar liquid Akan dia makan atas bawah Ternyata bener loh Sadis pula ya kan Itu Pisau semalam bandar pake itu Pisau hantu itu Itu Kena Besetan pisaunya gak berdarah Tapi Bisa tewas gitu Itulah market ya Kadang Masih aman yang spot juga lah ya Saya Untung saya gak tamak gitu Semalam itu saya pikir Udah lah kick Untuk swing Ada Tiba-tiba disorong gitu Bisa naik dikit Ya udahlah Ambil Pasti-pasti dulu gitu Udah saya tutup Saya pikir Sebab pengen ngambil shot Itu pas disorong ke 30 Kan Cepat sekali Drop dia ke 29 800 Waktu itu saya mikir Masuk shot atau gak Masuk Ya udahlah Tidur aja Gue pikir besok ya market Eh ternyata Bener dibuang gitu ya Tapi ya Bentar disorong Habis buang ke 27 400 Kalau gak salah ya 274 Atau 500 Terus juga nendang balik Cepat dia balik lagi Ke 28 Nutup di 28 300 Terus cepat sekali Disorong lagi Ke 29 Bener-bener nyanyi lagu Potong bebek angsa Sorong ke atas Sorong ke bawah Ya kan Gitu dia mainnya Terus Ya Alcoin gak terlalu gimana Karena menguat ya Ini saya buat video Market cap 1,2 triliun Volume lumayan Rupanya banyak yang serok juga Volume 70,7 bilion Dominance yang Kurang bagus 46,8 46,8 Aduh Menguat sekali Dominance ya Untung semalam TP itu Kek Akhirnya drop lagi Gitu Ini lagi menguat BTC Dominance Ya Alcoin ya Gak gimana ini Eh bullshit Cardano Lupain juga bisa Lawan harus Ini Saya buat video BTC di 29.080 Dollar Ethereum Wah udah balik lagi 1.900 Ya 1.910 Dollar Plus ETH sama BTC Plus 2,5% Lebih kurang BNB 333 XRP 46 Cardano Wah lumayan Plus 3,3% 40 Dia naik Yang lain Alcoin Merah Merah Tipis Gitu Kalau Hijau Juga Hijau 1% Enggak Gimana Enggak Terlalu Ya Lihatlah Saya Tunggu Ini Andai Kata Nanti Ada Mau Dia Sorong Lagi Ke 30 Kali Ini Andai Kata Dia Sorong Ke 30 Lagi Saya Ambil Ambil Shot Semalam Saya Agak Ragu Juga Udah Ngantuk Si Saya Pikir Yaudahlah Dapat Cuan Cake Lihat Nanti Aja Gitu Tapi Kalau Lihat Lihat Dari Dari Pergerakan Semalam Udah Agak Ada Lebih Yakin Gambarannya Gitu Ya Seperti Yang Saya Bilang Tutup Market Bulanan Event Hari Hari Ini Itu Yang Agak Kita Lihat Dia Ngaruh Atau Nggak GDP Jam 7 30 GDP Ada Penurunan Gitu Ya GDP Previousnya 2,6% Ini Diprediksi Forecastnya 20% Gitu Apakah Dia Sesuai Forecast Nah Terus Ada Hari Ini Data Gembel Data Gembel Keluar Lagi Ya Kan Hari Kamis Biasa Tiap Minggu Sebelumnya Lumayan Kenaikan 5.000 Yang Minggu Lalu Diprediksi 240.000 Ternyata Naik Dia 245 Nah Ini Hari Ini Dia Punya Forecast 248 Diperkirakan Masih Ada Kenaikan Angka Gembel Angka Pengangguran 3.000 Lagi Nah Disini Kayaknya Saya Kurang Yakin Saya Ngerasa Nggak Nggak Naik Sampai Segitu Ya Karena Dalam Ininya Tiga Minggu Belakang Ini Sudah Naik Gitu Lumayan Juga Signifikan Naiknya Sebelumnya Itu Dua Minggu Yang Lalu Juga Itu Kan 230 230 Berapa Itu Terus Naiknya Lumayan Juga Gitu Ya Jadi Data hari ini Saya rasa Nggak akan Ikut Forecast Ya Kemungkinan Dibawa Nah Andai kata Dibawa Ya Mungkin Dolar hijau Gitu Dolar hijau Mungkin Ya Agak anomalis Semalam Rada anomali Dolar Balik ke Merah Emas Emas Juga Merah Gitu Ya Nggak Terlalu Merah Nutup Di 9 Dollar Minus 9 Dollar Gitu Emas Jadi Saya patokannya Gini Hari ini Kalau dilihat Dari Event Untuk Crypto Saya rasa Akan Dimainkan Di Kisaran Masih Di 28 29 Ini Ya Karena Bandar Habis Makan Penuh Sebenarnya Saya Nggak Yakin Dia Sorong Ke 30 Bandar Lagi Perut Kenyang Ya Semalam Asli Telak Sekali Dia Makan Gitu Mau Kalian Bilang Alasan Entah Itu Karena Bank Run Bank Sudah Dua Hari Lalu Beritanya Sebenarnya Nggak Justu Disorong Kemarin Lebih Ini Ya Kan Saya Rasa Bukan Bank Run Bank Randa Nggak Ngaruh Bandar Setelan Atau Yang Ada Yang Berita Pemerintah AS Dump Bitcoin Atau MT Gox Buang Barang Ini Jelas Sekali Kalau Lihat Dari Ininya Ini Bandar Ya Bandar Setelan Bandar Ada Paus Besar Yang Mainkan Market Ya Ini Kalau Bukan Bandar Exchange Paus Besar Yang Ngolah Market Gitu Kalau Lihat Dari Pergerakannya Gini Ini Kentara Sekali Terus Postnya Ini Pisau Dia pakai Semalam Dia potong Itu Tajam Sekali Pisau Itu Memang Pisau Tanpa Bayangan Sedap Terus Gini Eventnya Nanti Habis Jobless Jobless Claim Jam 7.30 Itu Ada Satu Lagi Yang Bisa Mendukung Ini Dollar Bisa Hijau Itu Pending Home Sales Nah Kalau Home Sales 2 hari Lalu Yang New Home Sales Mengalami Kenaikan Signifikan Ini Kemungkinan Tidak Seperti Forecast Yang Dimana Justru Dari Pending Home Sales Fals Scare Hari Ini Penurunan Dimana Sebelumnya 0,8% Ditaksir Forecast Turun 0,5% Nah Andai Kata Lihat Dari Data New Home Sales 2 hari Lalu Keluar Mengalami Kenaikan Berarti Kalau Untuk Pending Home Sales Juga Saya rasa Tidak Turun Mungkin Dia Masih Tetap 0,8% Atau Kalau Turun Turun Dikit Tidak Sesuai Forecast Nah Ini Juga Yang Bisa Memicu Dollar Hijau Andai Kata Dia Tidak Anomali Emas Akan Merah Nah Jadi Saya Tadi Masuk Emas Sedikit Saya Ambil Shot Sebenarnya Saya Mau Ambil Di 2008 Tapi Pas Saya Buka Pas Saya Cek Eh 2010 Yaudah Saya Langsung Masuk Dulu Dikit Karena Taksiran Saya Gini Andai Kata Nanti Masih Dia Sorong Ke 2020 Disitu Saya Tambah Muatan Saya DCA Disitu Ya Tapi Kelihatan Belakangan Ini Juga Nggak Nyentuh Ke 2020 2008 Dia Udah Kebawa Lagi Gitu Nah Dengan Saya Lihat Kondisi Tadi 2010 Per Ons Itu Saya Ambil Shot Di Emas Karena Kalau Saya Lihat Dari Event Malam Ini Besar Kemungkinan Dollar Akan Hijau Gitu Ya Dimana Jobless Claim Alasan Saya Ya Dia Mungkin Nggak Seperti Forecast 248 Ya Mungkin Lebih Rendah Juga Terus Jam Sembilannya Pending Home Sales Pending Home Sales Ini Kemungkinan Nggak Drop Segitu Juga Ya Saya Bepatok Dari Home Sales Yang Ada Mengalami Kenaikan Dua Hari Lalu Jadi Itu Alasan Saya Tadi Pas Lihat Dia 2010 Dollar Apa Emas Saya Ambil Shot Gitu Untuk Market Emas Ya Nah Kalau Untuk Crypto Ya Saya Tunggu Gitu Karena Alcoin Juga Kejepit Dengan BTC Dominance Yang Menguat Gitu Ya Kan Saya Jadi Andai Kata Saya Mau Ambil Shot Andai Bandar Mau Sorong Lagi Ketiga Puluh Tapi Saya Kurang Yakin Karena Lagi Kenyang Bandar Ya Yang Selain Itu Harapan Kita Saya Lebih Harap Kalau Dia Mau Menguat Sekalian Menguat Lagi Dia Punya Dominance Biar Alcoin Lebih Tetekan Agak Murah Saya Bisa Tambah Muatan Gitu Tapi Nggak Juga Saya Rasa Sudah Distel Begitu Jadi Maka Agak Tanggung Ya Lihat Yang Bisa Saya Ingatkan Hati Hati Ini Kalau Lihat Dari Crypto Kalau Candle Tutup Hari Ini Mungkin Dalam Dua Hari Ini Masih Akan Drop Gitu Ya Akan Drop Saya Rasa Ini Sudah Dimainkan Orang Yang Kemarin Itu Pikir Akan Kedua Lima Kedua Lima Sudah Masuk Justru Disorong Ke Atas Kena Squeeze Hilang Mungkin Ini Nanti Tapi Kita Lihat Drop Akan Seperti Dua Ton Lalu Kita Tidak Tau Ini Aja Saya Begini Patokan Saya Kemungkinan Saya Lihat Kalau Lihat Dari Ininya Habis Kenaikan Suku Bunga Saya Rasa Market Akan Hijau Sesaat Itu Akan Hijau Mereka Akan Pancing Kalian Masuk Gitu Para Paus Nah Nanti Kemungkinan Di Atas Tanggal Sepuluh Itu Kita Harus Hati Hati Disitu Akan Ada Buangan Para Paus Besar Buang Barang Udah Mereka Yang Namanya Sell On May And Walk Away Ya Biasanya Paus Paus Besar Udah Ambil Holiday Mereka Ya Nah Disitu Kita Harus Hati Hati Tapi Perkiraan Saya Habis FOMC Meeting Kenaikan Suku Bunga Selanjutnya Saya Rasa Market Akan Mereka Olah Hijau Mereka Akan Pancing Kalian Masuk Gitu Ya Nah Disitu Jadi Buat Kita Yang Disini Sekarang Ya Saya Harap Kita Yang Ada Barang Tenang Nanti Anda Kata Market Disorong Atau Yang Kalian Serok Untuk Swing Kedepan Itu Ya Haul Aja Dulu Gitu Tunggu Dia Sorong Kita TP Jadi Kita Nanti Pas Dia Buang Barang Nggak Kena Juga Sama Jebakan Dia Gitu Ya Biar Dia Buang Barang Kita Serok Balik Nanti Ikut Dia Kita Ikut Langkah Post Perkiransia Begitu Perkiransia Di atas Kalau Dia Mau Buang Andai Kata Terjadi Sell on me And walk Away Yaitu Di atas Tanggal 10 Perkiransia Begitu Oke Jadi Begitu Aja Video Di hari Kamis Ini Ya Kan Lemeskan Ototmu Bandar Sorong Atas Bawah Kamu Sorong Kiri Kanan Oke Salam Siario Dari Tokyo God Bless you All Be 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 Immanuel Haleluya